Intro Bahwa gambar yang kita lihat di TV Ternyata membentuk citra diri yang ingin kita tampilkan Suara yang kita dengar, kita serap dan olah Supaya terdengar jadi suara kita sendiri Tulisan dan cerita yang kita baca Menenggelamkan kita dan mendesak masuk ke paru-paru Hingga apa yang kita kembuskan Ternyata hanya fiksi Gila juga ya The Burmur House, sebuah komunitas penulis remaja di Jakarta Meluncurkan jurnal keduanya Dengan tema Love and the Other Drugs Jadi tujuannya kita Karena memang setiap 6 bulan sekali Kita ngadain readers gathering Barengan sama launching jurnal kita Untuk launching kali ini Memoration kali ini Temanya adalah Love and Other Drugs Yaitu Gak cuma tentang cinta aja Tapi proses mencintai itu bagaimana Dan gak cuma cinta tentang pacar Atau pasangan-pasangan aja Cuma kayak dari berbagai Dari berbagai sisi Setiap kontributor itu ngeliat cinta itu seperti apa Jurnal kedua yang juga ditulis dalam bahasa Inggris ini Dicetak sebanyak 250 kopi Berisi cerita pendek Puisi dan esai yang setiap halamanya Disertai gambar ilustrasi dan foto yang menarik Selain acara penunculan jurnal The Burmur House menyajikan banyak performance menarik Seperti pembacaan puisi dari para penulis muda Dan aksi panggung musik Isinya biasa ya kayak pembacaan puisi Dan juga ada musik dari dua band The Color Mellow dan Amigdala Untuk pembacaan puisi sendiri kita ada 12 orang yang baca puisi Yang udah kita invite sebelumnya Dan ada beberapa orang juga yang impromptu Baca disini secara langsung Kita mau undang teman-teman yang punya hobi sama seperti kita Membaca dan menulis juga Supaya saling kenal satu sama lain Karena Burmur House ini kan wadah yang mempertemukan Satu penulis dengan penulis yang lainnya Jadi dengan acara ini kita berharap Ketemu dengan orang-orang baru lagi Dan memperluas jaringan kita lagi Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau publish buku Atau kumpulan short story Kita tahu mau kemana gitu Dalam mengelola komunitas penulis ini The Burmur House ingin terus tumbuh Dan selalu konsisten untuk menciptakan karya-karya yang segar Agar bisa menjadi suara bagi generasi mereka Dan selalu konsisten untuk menciptakan karya-karya yang segar Dan selalu konsisten untuk menciptakan karya-karya yang segar